Tribuners BPBD Kota Palangkaraya mencatat awal Agustus 2024 ini sudah ada 47 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang ada di Kota Palangkaraya. Adapun 47 kejadian karhutlah tersebut terjadi sepanjang tahun 2024 ini atau dari bulan Januari hingga Agustus 2024. Diketahui PLT Kepala Pelaksanaan BPBD Palangkaraya Hendrikus Satria Budi mengatakan dari 47 kejadian tersebut total lahan yang terbakar mencapai 19,69 hektare. Terkait hal tersebut informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalten. Herman silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih. Pertama-pertama saya ucapkan selamat siang kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya mencatat hingga tanggal 5 Agustus 2024 lalu sudah ada 47 kasus kejadian kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Palangkaraya. Dan dari informasi yang didapat 47 kasus kejadian kehutan tersebut terjadi sepanjang tahun 2024 ini atau dari 1 Januari 2024 hingga 5 Agustus 2024. PLT Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Palangkaraya, Hendriko Satribudi mengatakan dari 47 kasus kejadian kehutlah tersebut total lahan yang terbakar mencapai 19,69 hektare. Dirinya juga mengatakan sebagian besar kejadian kehutlah yang terjadi di Kota Palangkaraya tersebut terkonsentrasi di Kecamatan Jekan Raya dengan 33 kejadian. Kemudian disusul di Kecamatan Pahandut dengan 5 kejadian, Sebangau dengan 6 kejadian, Bukit Batu dengan 3 kejadian, dan Rakumpit belum ada kejadian kehutlah. Hendrikus juga mengatakan cuaca yang kering dan panas membuat lahan mudah terbakar. Sementara masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya kesehatan lingkungan. Dirinya pun menyengkapi kondisi yang menjadi ageda tahunan BPBD Kota Palangkaraya ini. Yang mana telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kehutlah yang ada. Dirinya juga mengatakan BPBD sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, patroli, dan pengawasan di daerah rawan kehutlah, serta penyiapan perlatan dan sumber daya untuk penanganan kehutlah. Tidak lupa dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya kehutlah. Dan terakhir, dirinya juga menegaskan kepada masyarakat yang terkhususnya yang berada di Kota Palangkaraya, harus sadar bahwa kehutlah tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa. Baik, sekiannya dapat saya informasikan kembali ke studio.